Jenis interface yang ketiga adalah interface berbentuk multimedia. Nah, ini sesuai dengan namanya multimedia, banyak media, maka interface ini sebenarnya menggabungkan beberapa media yang berbeda menjadi satu user interface, sehingga menghasilkan interaksi yang berbagai macam pula. Media yang dimaksud di sini bisa berupa grafik, bisa berupa teks, video, suara, dan animasi. Sebagai contoh, misalkan user yang ngeklik pada link dalam sebuah teks atau sebuah gambar, ini bagian dari sebuah program, maka katakanlah ada animasi atau sebuah video klip yang diputar. Kemudian user juga bisa kembali ke tempat mereka tadi semula berada, atau pindah ke bagian lain dari aplikasi tersebut. Nah, interface bentuk multimedia ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita lihat kelebihannya dulu. Salah satu kelebihannya adalah memfasilitasi akses yang cepat untuk representasi informasi dalam banyak bentuk. Sekarang kita lihat sendiri, ada informasi yang bisa ditampilkan dalam bentuk teks, ada yang lebih baik ditampilkan dalam bentuk grafik, ada yang bisa disajikan dengan menggunakan suara. Nah, berbagai informasi tersebut bisa kita sampaikan dengan cepat menggunakan interface multimedia. Keunggulan yang kedua, interface bentuk ini bisa menyediakan cara yang lebih baik untuk menampilkan informasi daripada satu media sejenis saja. Sebagai contoh, ada kalanya kita lebih mudah membaca tabel ataupun grafik daripada membaca teks yang berbentuk paragraf. Kelebihan berikutnya adalah dengan menggunakan interface multimedia, ini bisa membuat kita mempelajari interface tersebut lebih mudah, lebih engaged, lebih banyak interaksi yang terjadi antara kita dengan aplikasi atau interface tersebut, dan lebih banyak kenikmatan yang bisa kita dapatkan dari berinteraksi terhadap interface tersebut. Keunggulan berikutnya adalah interface berbentuk multimedia ini bisa mendorong user untuk bereksplorasi, terutama contohnya pada aplikasi game. Game itu biasanya selalu mendorong para pemainnya untuk mengeksplorasi dunia yang ada di dalamnya. Ini bisa dilakukan dengan interface tertentu, misalkan dengan bantuan suara atau dengan bantuan animasi video yang diputarkan terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa ini ada daerah lain yang harus di eksplorasi. Nah, kelemahan dari interface bentuk multimedia ini, ada sebuah kecenderungan untuk memainkan video klip ataupun animasi sambil kita dengan secara cepat membaca teks maupun diagram yang tampil bersamaan dengan video atau animasi tersebut. Nah, ini dapat mengakibatkan distraction, bisa menyebabkan kita salah fokus. Katakanlah ada informasi yang penting pada teks maupun diagram tersebut, namun kita lebih fokus kepada animasi maupun video yang sedang diputar, sehingga bisa terjadi ada informasi yang menghilang. Nah, maka beberapa isu yang bisa kita tarik dari interface berbentuk multimedia, salah satunya adalah bagaimana caranya mendesain multimedia ini untuk membantu user supaya dia bisa bereksplorasi pada interface kita, tetap tahu di manakah dia berada pada kondisi sekarang saat ini, dan mengintegrasikan berbagai macam representasi yang ada. Nah, ini ada panduan-panduannya tersendiri yang bisa kita gunakan tentang bagaimana caranya mengkombinasikan berbagai media tersebut untuk bisa menyelesaikan berbagai tugas. Terima kasih telah menonton!